Bintan sebagai bentuk memperat tali silaturahmi sekaligus menyebarkan Informasi PT Perusahaan Gas Negara, PGN, TBK Area Bata menggelar media gathering di Treasure. B. Bintan, Provinsi Kepri pada Kamis, 9 November 2023. Andi Prasetya, General Manager PGN Sales Operation Region I, SORI, mengatakan bahwa kegiatan media gathering ini sengaja digelar sebagai bentuk memperat silaturahmi dengan awak media. Sekaligus memberikan wawasan terbaru baik kepada insan media maupun pelanggan setiap PGN di area. Bata melalui pemberitaan. Mengingat, PGN merupakan perusahaan Pertamina Gas Negara atau PT PGN adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi domestik. Kami atas nama PGN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada media yang telah membantu dan bahu-membahu membantu kami dalam sisi update dan menyampaikan berita-berita positif PGN, khususnya area Batam, tegasnya. Pihaknya juga menegaskan, letak kota Batam yang sangat strategis menjadi salah satu faktor area ini. Menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan terbilang cukup insentif. Hal ini dibuktikan pasca pandemi COVID, di mana Batam memiliki pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dan, dari sisi kebutuhan energi juga sangat meningkat pesat. Oleh karenanya itu, area Batam menjadi fokus. Investasi swasta dalam negeri dan swasta luar negeri. Untuk itu, kami bersama PLN bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan layanan gas untuk investor. Hingga beberapa tahun ke depan. Dan tentunya, hal ini sangat bagus sekali untuk Batam terutama untuk Kemajuan Batam. Artinya, bakal memicu loongan tenaga kerja cukup banyak sehingga membuat Batam Terus bertumbuh, tegasnya. Dan pemenuhan gas di Batam menjadi prioritas, mengingat pemerintah pusat juga telah memberikan Himbuan untuk pemenuhan alokasi. Sehingga target menjaga iklim investasi di Batam menjadi sebuah Keharusan Sehingga membuat investor menjadi nyaman dalam berinvestasi di kota Batam. Dan saya berharap, hubungan silaturahmi yang telah terjaga dengan baik ini bisa terus harmonis. Sehingga bisa menyebarkan energi baik untuk bangsa Indonesia khususnya di kota Batam, tutupnya. Editor, Deddy Swada Terima kasih telah menonton! 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 Oke deh kita akan bisa bahas dan-bahas selamat menikmati